Namun tidak hanya bukan orang Papua, tapi bisa dibilang bukan lagi orang Indonesia. Dia tak lebih dari seorang pengucut licik yang bersembunyi di luar negeri sambil menebar propaganda biadab untuk memecah belah dan mengacaukan situasi di Papua. Kenapa? Pasti karena ada kepentingan lain yang sedang diakomodasi. Dia bukan orang Papua, tapi sok merasa prihatin lalu menunggangi orang-orang Papua untuk membuat kekacauan. Dia tidak lebih dari orang yang berniat lain dibalik topeng kebaikannya. Melijik, tapi bertopeng sok malaikat, kehianat NKRI yang harusnya diberangkas. Veronika Kemana adalah salah satu dalang yang menyebabkan terjadinya demo rusuh mencukang di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya pada 4 September 2019. Veronika telah ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh melakukan penghasilan dan memprovokasi melalui media sosial.